Intro Halo Motorsport Lover, jumpa lagi dengan saya Arief Kurniawan dalam acara Top Speed Di acara ini kita akan mengulas info terkini, info teraktual dari Motorsport Dunia Kita mulai dari Niko Rosberg Tidak ada yang menyangka hanya dalam 5 hari Niko Rosberg mengumumkan bahwa dia pensiun Ya, hanya dalam hitungan 120 jam setelah dia menjadi juara dunia Niko Rosberg memilih untuk berpisah dari dunia yang membesarkannya, Formula 1 Kenapa Niko Rosberg bisa mengambil keputusan secepat ini? Dia mengakui bahwa dia sudah sangat telah, terutama karena bersaing dengan Lewis Hamilton Dia sejak junior, lalu di level remaja, lalu di level F1 Dia selalu bertarung dengan Lewis Hamilton dan dia tidak pernah menang dari Lewis Hamilton Dari sejak junior itu, dan baru pada 2016 ini diakui saya sudah mencapai level tertinggi Dan bisa mengalahkan rival terberat saya sejak junior, Lewis Hamilton Karena itu, menurut Rosberg, inilah saat yang paling tepat bagi saya untuk pensiun Dan memilih untuk bercengkrama dengan keluarga, dengan anaknya Alaya, dan dengan istrinya Vivian Apakah pengumuman dari Niko Rosberg ini mengejutkan? Kalau saya bilang, ya jelas mengejutkan Karena hanya dalam 5 hari, dia sudah bilang, saya tidak mau ikutan lagi dalam balapan F1 Nah, ada beberapa pembalap yang sebelumnya juga melakukan pengumuman dengan secara mengejutkan Saya mencatat, paling tidak ada 3 Satu dari MotoGP, dan dua dari F1 Oke, kita sudah bahas tentang Niko Rosberg Dari F1, tentu saja kita harus membahas keputusan pensiun Michael Schumacher tahun 2006 Ini sangat mengejutkan, karena Michael Schumacher waktu itu sedang bagus-bagusnya Dan dia ada di tim juara Ferrari tahun 2006 itu Akan tetapi, waktu itu Ferrari sudah sangat ingin mengontrat Kimi Raikkonen Dan Michael Schumacher sepertinya memang dipaksa untuk memilih pensiun Dan waktu itu dia lebih mengalah dari apa yang diinginkan oleh Ferrari Dalam hal ini, presidennya waktu itu adalah duka di Montezemolo Dan Michael Schumacher memilih keputusannya untuk pensiun secara mendadak di sirkuit Monza Italia Di depan ratusan ribu Tivosi setelah dia memenangi balapan itu Dunia tersetak dengan pengumuman Michael Schumacher Karena dia masih sangat disukai, masih sangat dikintai Dan dia terpaksa harus pensiun dari F1 Lalu yang kedua ada Casey Stoner di MotoGP Ini juga sangat mengajukan Dia adalah pebalap satu-satunya Dan hingga kini masih menjadi pebalap satu-satunya Yang bisa mempersembahkan gelar juara dunia bagi Ducati Itu tahun 2007 Lalu dia pindah ke Honda Di Honda, di tahun pertamanya bersama Honda Dia juga langsung menjadi juara dunia tahun 2011 Lalu pada 2012 Di sepanjang musim itu dia sebenarnya sangat kompetitif Akan tetapi di akhir musim Dunia tersetak ketika Casey Stoner memutuskan Saya pensiun dari MotoGP Di usia 27 tahun Masih sangat muda Masih sangat muda untuk ukuran MotoGP Kalau kita tahu Valentino Rossi hingga saat ini Yang sudah berusia 37 tahun Masih ikut balapan Tapi Stoner yang berusia 10 tahun lebih muda Waktu itu dari Valentino Rossi memilih untuk pensiun Alasannya berbeda Stoner memilih saya ingin berkonsentrasi dengan keluarga saya Karena dia memang family man Di usia 21 dia sudah menikah Dan dia seperti terpecah konsentrasinya setelah memiliki anak Karena itu dia bilang Saya ingin fokus ke keluarga bersama dengan anak dan istri saya Saya ingin, hanya ingin waktu itu mengikuti tes Waktu itu dia menjadi tes rider bagi Honda Sekarang Tani Korsberg lagi Alasannya mirip dengan Casey Stoner Bahwa dia lebih memantikan keluarganya Setelah meraih apa yang diinginkannya Yaitu menjadi juara dunia Lalu kita tunggu Kalau Michael Schumacher bisa comeback Dan pernah comeback Casey Stoner tidak pernah comeback Apakah Niko Rostberg nanti juga akan comeback? Kita akan bahas selepas ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!